Di wilayah kebumen, pemeriksa warga desa Kuayuhan Kecamatan Pejagoan Kebumen digegerkan dengan penemuan satu butir granat berbentuk nanas di pekarangan rumah milik salah satu warga. Granat nanas tersebut diduga peninggalan Perang Dunia II. Penemuan granat nanas oleh warga desa Kuayuhan Kecamatan Pejagoan Kebumen sempat mengegerkan warga. Kini sedang dalam pemeriksaan dan ditangani langsung oleh jajaran Polsek Pejagoan dan tim Inavis Pores Kebumen. Dengan memasang garis polisi di lokasi agar warga tidak mendekat, selain melakukan pengamanan kepolisian juga tengah berkoordinasi dengan tim dari BRIMOB terkait langkah lanjut terkait penemuan granat tersebut. Ditemukannya satu butir granat berbentuk nanas di pekarangan rumah milik salah satu warga diduga granat nanas tersebut merupakan peninggalan Perang Dunia II. Berdasarkan informasi yang ada granat nanas itu pertama kali ditemukan oleh Ahmad Mahfuri saat dirinya tengah mencari kayu bakar di pekarangan. Saya kira itu bekas kelapa kering itu, yang kecil itu, aku ambil, tapi saya pakai kaki dulu, terus saya pakai terus, saya betul lihat-lihat granat itu bawah sini. Ini kemarin teman, taruh si teman terus lapor pihak lurahan. Saat ditemukan granat nanas itu tampak seperti bakalan buah kelapa yang telah mengering. Karena merasa curiga, benda tersebut pun kemudian dibersihkan, namun setelah bersihkan dan meski sudah tampak karatan, namun kemungkinan granat nanas itu masih aktif dan berbahaya. Penemuan itu lantas dilaporkan kepada Mapolsek Pejagoan. Polisi yang hadir di TKP segera memasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Setelah dilakukan oleh TKP pihak polisian Polres Kebumen dan BRIMOB, granat tersebut kemudian diamankan untuk dimusnahkan. Dari Kebumen Faryanto Bebas TV melaporkan.